Saya sarankan setiap beli barang secara online, terutama motor seperti ini, sarankan video call dulu dah, cek unitnya. Biasanya orang yang menipu, dia tidak akan berani untuk video call, sudah pasti. Pertama, takut wajahnya di screenshot. Kedua, memang barangnya tidak ada, apa yang mau dilihatin. Kalau kita video call aja, kita layanin sepuas-puasnya, demi kita bersama. Demi nama baik, demi teman-teman belanja di Aris Motorsport, supaya belanjanya aman, nyaman, dan amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Aris Motorsport. Oke, teman-teman semua, di depan layar kaca kita ini ada satu unit, Kawasaki Ninja 250 FI, TP SE KRT, tahun 2016. Oke, 2016 pajak bulan 10, flat Bekasi, kota. Nah, untuk motornya, overall semuanya oke, mulus, bagus. Ya, mungkin ada lecet-lecet pemakaian aja ya, kayak list kayak gini ya. Ini, pemakaian aja. Mungkin pas parkir itu, bro. Jadi, untuk unitnya semuanya oke. Bahannya masih bahan pabrik, pakai bed-lec. Eh, sorry, udah diganti ya, bed-lec-nya S20. S20, depan, belakang juga S20. Nih. Lumayan, buat harga bannya, Kalau di Tokoban, bisa jadi saat depan belakang ini sekitar 3.5 jutaan ya. Dan, motornya sudah menggunakan frame slider. Ciri khas KRT ya. Untuk mesin, mulus, bagus. Penampot. Oke, sampai ke atas. Jognya masih kencang, tebal. Kencang banget nih ya. Tanky-nya mulus, bagus. Untuk kunci ada dua. Sekarang kita cek mesin ya. Sama bentar, sudah berjalan 19.000 ya. Kita cek engine. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung nyala motornya. Mantap. Mesin halus, bro. Nah. Secara keseluruhan, oke. Tapi, kita harus cek dulu. Lihat lebih afro lagi, buat teman-teman yang di luar kota. Siapa tahu ada yang berminat dengan motornya. Unitnya ini. Nah, ini ciri khas KRT. Kalau KRT itu, pasti ada list di vareknya gini. Nah, kalau yang ke KRT, biasanya ada polos. Untuk mesin-mesinnya, dalamnya bagus. Mulus, bersih. Terus, bodi sebelah kanan. Bisa dilihat dulu, bro. Edisi KRT. Mantap. KRT ini, salah satu varian yang banyak diminati sama pecinta Kawasaki ya. Terutama Kawasaki Ninja. Mulai Ninja FV-nya. All New Ninja-nya. Wah, KRT itu memang jagoannya lah. Ibaratnya, kelas kelas mutakhirnya lah. Jadi, di Kawasaki pun penjualan yang tertinggi kayaknya juga di KRT ini. Nah, ini frame slidernya. Bon sepertinya memang kokoh ya. Kalau saya perhatikan, setiap KRT kok ada ginian. Mungkin bisa jadi bon publik atau pasangan kayaknya. Terus, mesin. Rantai. Bannya sudah diganti S20 ya. Aslinya kan tidak S20. Oke. Buat teman-teman yang lagi cari unit Ninja 250 EV 2016. Silahkan. Ini kita salah satu motor yang kita recommended. Ya. Secara seluruhan, oke. Ya, paling minus pemakaiannya saja. Karena wajar ya. Tahun 2016. Sekarang sudah 2021. Artinya sudah berjalan 5 tahun. Ya, namanya barang bekas. Pasti ada minus-minus sedikit-sedikit. Tapi, sedikit pun itu tahap yang wajar. Tidak banyak. Oke. Licit-licit pemakaian lah ya. Licit-licit pemakaian ya. Yang saya seperti yang saya contohkan tadi. Nah. Seperti kayak ini nih. Nah, ini list-listnya piti-piti. Ini sebenarnya kena cuma list-listnya saja. Bodi dulu, kan? Kalau kita ganti list-listnya, udah, bagus lagi. Ini biasanya kalau pas saat naik motor atau berboncengan, dia tersentuh dengan sepatu. Ya, tak-tak-tak. Aja lah. Cuma ini doang. Tapi, secara keseluruhan, oke. Bisa dilihat dari tankinya. Nah, dan ini asli Kawasaki Racing Team. Oke. Dan ini tadi, mesin nyala ya. Oke, kita matikan. Ya, buat teman-teman yang berminat, silakan. Ini 2016, sepatu kayak hidup. Untuk harga ini motor kita kasih diangkat berapa ya? Kemarin sempat saya buka Rp41 juta. Cuma di video ini, khusus video ini, kita kasih harganya Rp39.900.000. Silakan. Rp39.900.000. sudah mendapatkan tahun 2016, SEKRT. Wiss. Oke, teman-teman. Silakan, angka yang saya sebutin. Tinggal peminatnya di motor ini. Yang berminat, silakan, mumpungin ambil kita. Tetap kita sarankan untuk video call cek unitnya. Jangan sampai video yang saya bikin ini, diambil sama orang yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan menipu teman-teman. Ya kan? Nah, saya sarankan setiap beli barang secara online, terutama motor seperti ini, sarankan video call dulu dah, cek unitnya. Kita siap video call 24 jam. Nanti bisa video call sama admin kita, sama saya sendiri juga bisa. Oke, cukup sian informasi dari kita. Salam cerdas. Jangan takut berbelanja online. Kita siasati dengan video call. Biasanya, orang yang menipu, dia tidak akan berani untuk video call. Sudah pasti. Pertama, takut wajahnya di screenshot. Kedua, memang barangnya tidak ada. Apa yang mau dilihatin? Kalau kita, video call aja. Kita layani sepuas-puasnya. Demi kita bersama. Demi nama baik. Demi teman-teman belanja di Aris Motorsport. supaya belanjanya aman, nyaman, dan amanah. Insya Allah, kita bisa kirim ke seluruh Indonesia. Jadi, buat teman-teman yang ada di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya, kita bisa kirim sampai ke alamat, bayar di tempat. Bisa. Tapi, untuk di luar Jawa Barat, kita sudah menggunakan pihak ketiga, yaitu kargo untuk pengiriman barang dan unitnya sampai ke tempat tujuan, alamat. Oke, teman-teman. Cukup sekian informasi dari kita. Semoga berkabun manfaat dan stok unit yang lainnya masih ada di dalam. Teman-teman, bisa cek unitnya di video kita yang sebelum-sebelumnya. Kita ada review lengkap dan ini video khusus buat per unit motornya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arish Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.